Kali ini kembali Di pertemuan dengan saya Riyadi Handaka Disini kita akan membahas Mengenai Tips dan trik Seputar Akutansi pemerintah Khususnya saat kalian Nanti Mengerjakan Siklus Akutansi pemerintah 1 Jadi pada Video kali ini Saya akan membahas Mengenai tips and tricks Dan konsepsinya Mengerjakan Siklus akutansi pemerintah 1 Supaya Kalian nanti Tidak bingung Untuk mengerjakan soal-soal Akutansi pemerintah di kemudian hari Utamanya di Akutansi pemerintah 1 Utamanya di Akutansi pemerintah 1 Nah Tips dan trik ini Video Manet tips dan trik ini Nanti akan Bapak lanjutkan dengan Video pembahasan Latihan Akutansi pemerintah 1 Mengerjakan siklus Akutansi pemerintah 1 Untuk itu Langsung aja Kita simak Penjelasan Tips dan trik Dan konsepsi Mengenai siklus akutansi pemerintah 1 Supaya kalian Paham Langjol dan tahu Simak Bareng-bareng ya Nah Setelah Kalian mempelajari Video dan materi-materi Bapak sebelumnya Tentunya Kalian masih ingat kah Mengenai Materi kita yang ketiga Mengenai laporan keuangan Disitu Dijelaskan Salah satunya Mengenai 8 langkah Menyusun Penyusunan laporan keuangan 8 langkah siklus akutansi Dalam akutansi pemerintah Nah bagi yang Lupa-lupa ingat Kita Akan membahas Mengenai Tadi 8 langkah itu Tapi apakah 8 langkah Yang akan kita kerjakan Nah Kan seperti kita tahu Dari bukti transaksi Yang valid Sadan lengkap Kemudian Kita Akan melakukan penjurnalan Jadi kalau sudah Ada bukti pembukuan Kita akan melakukan penjurnalan Mulai dari penjurnalan Langgaran Hingga penjurnalan Finansial Sistemnya kan Sapa dan Saka Sistem melaksanakan Langgaran dan Sistem melaksanasi keuangan Kemudian Apa Kita melakukan analisis Analisis penjurnalan Transaksi Jurnal-jurnal itu Kita masukkan ke dalam Buku jurnal Kemudian kita posting Perakunya ke dalam Buku besar Nah Saat penjurnalan tadi Salah satunya Di akhir tahun Kita melakukan penyesuaian Nah setelah kita Masukkan ke dalam Buku besar Nah Saldo akhir Tiap akun Tadi kita masukkan Ke dalam Raja saldo Setelah penyesuaian Nah dari Raja saldo itu Baru Kita masukkan Ke dalam penyusunan Laporan keuangan Nah Pembahasan kita ini Dari 8 langkah Itu kita cuma sampai Ke 6 langkah Sedangkan jurnal penutup Penyesuaian Raja saldo setelah penutupan itu Jarang terjadi Dalam pembahasan soal Bukan tidak mungkin Tapi jarang terjadi Intinya hanya sampai Jurnal penyesuaian Nah Raja saldo Atau laporan keuangan susun Adalah setelah Dilakukan penyesuaian Di akhir tahun Oke Kalian bisa Baca Pembahasan 8 langkah ini Di materi 3 Sebelumnya Kita langsung aja Pada Term dan kondisi Syarat Dan kondisi Dalam Pembahasan video kali ini Yang pertama Nah video ini Dibuat untuk Menjawab Siklus akutansi Pemerintah 1 Yaitu Pembelajaran 1-6 Hingga UTS Bukan Setelah UTS Bukannya Tidak Berlaku lagi Video ini Tapi Lebih pasnya Karena namun Secara konsepsi Dapat juga digunakan Untuk menjawab Siklus akutansi pemerintah Pada umumnya Karena apa Karena pada dasarnya Keseluruhan Siklus akutansi pemerintah Baik itu akutansi pemerintah Dengan entitas tunggal Dengan pusat cabang Atau baik Pemerintah daerah Maupun pusat Menggunakan 8 langkah Penyusunan Laporan keuangan Ini Kemudian Akutansi pemerintah 1 hingga UTS Ini hanya Membahas transaksi Pada satu entitas Yang perlu diingat Akutansi pemerintah 1 hingga UTS Membahas transaksi Pada satu entitas Akutansi Atau pelaporan Jadi disini Tidak ada Pusat dan cabang Tidak mengenal hubu Nanti setelah UTS Baru Akutansi pemerintahnya Mengenai Pusat cabang Ada entitas akutansi Ada entitas laporan Kemudian Apa Karena tadi Hanya ada satu entitas Oleh karena Transaksi arus kas Masuk keluar Baik pendapatan Beban Belanja Hanya terjadi Hanya terjadi Dalam satu entitas Sehingga Tidak diperlukan Adanya pengesahan Dari entitas lain Selaku pendara umum Ataupun Ataupun Yang ada Pada Pusat cabang Angkanya Disini tidak terjadi Eliminasi jurnal Akibat transaksi Transitoris Pusat cabang Tadi Jadi ya Hitam kondisi Untuk Video Pembelajaran Kali ini Kalian simak Ini bahwa Khususnya berlaku Di akutansi pemerintah 1 Namun Secara konsepsi Tadi 8 langkah Penyusunan akutansi pemerintah Ini juga Berlaku Buat akutansi pemerintah Pada umumnya Oke Kita Langsung ke Tips and trick Yang pertama Nah Dalam mengerjakan Siklus akutansi ini Nah Dalam Mengerjakan Siklus akutansi ini Yang pertama Kalian harus tahu Tips and trick Pertama Pertama Baca Tiap Empat soal Dengan seksama Jangan terburu Langsung gas Biasanya Kita langsung gas Karena Transaksinya banyak Jangan Langsung gas Yang pertama Biasanya Soal-soal itu Karakternya Pertama adalah Tadi Soal terdiri atas Pertama Keterangan anggaran Akan disertakan DIPA Atau DPA Kemudian Setelah Keterangan Atau anggaran DIPA Didapat Itu akan ada Neraja Tahun anggaran sebelumnya Tahun anggaran yang lalu Neraja Laporan keuangan Tahun anggaran Sebelumnya Nah ini Sebagai dasar Kalau tadi Keterangan anggaran Tadi Sebagai jurnal Komit menanggaran Yang akan kita Posting di jurnal Anggaran Sistem plaks menanggaran Kalau neraja Tahun anggaran sebelumnya Itu biasanya kita Posting di jurnal Saldo awal Pada jurnal Finansial Nah Baik jurnal Anggaran Maupun jurnal Neraja saldo awal Ini sebenarnya Tidak Wajib Dan tidak Berpengaruh Terhadap laporan keuangan Karena sebenarnya Kalau Dia Bisa berpengaruh Untuk neraja saldo awal Kalau misal Tidak perlu Waktu bikin neraja saldonya Tidak ada awal Saat berjalan Dan setelah penyesuaian Dan Akhir Langsung Formatnya Kemudian setelah Tadi keterangan Anggaran Dipa Raja saldo awal Maka informasi Transaksi Tahun anggaran yang lalu Nah ini biasanya ada Transaksi-transaksi Deferal Tahun anggaran yang lalu Atau transaksi-transaksi Akrual Tahun anggaran yang lalu Wah Ini apa pula Ini kan Transaksi-transaksi Apa namanya Akrual Referal Ini maksudnya gini ya Jadi transaksi akrual kan Transaksi yang ada Penyesuaiannya gitu ya Atau Mungkin ada Pendapatan Atau beban Yang Harus dibayar gitu ya Di awal tahun gitu ya Atau juga Ada informasi-informasi Yang menyebabkan Kas itu Kas di pendahara itu Masih ada Dan menimbulkan utang gitu ya Itu Jadi tidak hanya Sebenarnya Tidak hanya transaksi Deferal Akrual Kalau transaksi akrual kan Transaksi yang Apa namanya Kita akuin Tapi belum Kita tunaikan Arus kas masuk Keluarnya gitu ya Sedangkan Deferal adalah Transaksi yang ditanggungkan Duitnya sudah Masuk atau keluar gitu Tapi prestasinya Belum Kita tunaikan Atau kita dapat Seutuhnya gitu ya Nah setelah Keterangan mengenai Informasi transaksi Tahun anggaran yang lalu Yang harus kita selesaikan Di awal tahun Biasanya gitu ya Kemudian adalah Kebijakan akutansi Yang digunakan Nah Setelah itu Tadi apa Karakternya adalah Kebijakan akutansi Yang digunakan Nah kebijakan akutansi Yang digunakan ini Biasanya berisi Mengenai Batas Atau nilai Kapitalisasi Aset tetap Gitu ya Misal Kalau kita beli Dapat di Akun sebagai aset tetap Misal nilainya Satu juta Gitu ya Kalau misal Perbaikan Itu ya Yang Apa Dapat menambah volume Dan kualitas aset Adalah nilainya Misal 20 atau 25 juta Itu Tergantung kebijakannya Kemudian yang kedua Adalah mengenai Kebijakan mengenai Pendekatan dan metode Penyusutan Penyusutan aset tetap Ini pendekatannya bisa Tahunan Bulanan Harian Dan lain-lain Semesteran Bisa Kemudian metodenya Bisa pakai Salah satunya Metode garis lurus Yang sering Biasa dipakai Kemudian Umur manfaat aset Nah ini biasanya Ada yang Menyebutkan Misal Umur manfaat aset tetap Itu untuk Peralatan mesin 10 tahun Terus untuk Peralatan mesin Yang sederhana 3 tahun Terus untuk Gedung bangunan Itu 30 tahun Ada juga yang bilang 40 tahun Itu perlu Kalian Pahami Atau Baca dulu Pelajari Baca dulu Kemudian juga Ada misal Kebijakan mengenai Persentase penyisian Biotang tak tertagi Misal kalau Ada biotang-biotang Ada kualitasnya Gitu ya Kita tahu-kualitasnya Maka Berapa Kira-kira Biotang-biotang itu Harus Kita sisihkan Gitu ya Supaya Nilai Realisasi sebenarnya Bisa kita tahu Kemudian juga Apa Ada pendekatan Dan metode Persediaan Misal pendekatannya Pakai pendekatan Aset Atau pendekatan Beban Pakai Metode Periodik Atau perpetual Gitu ya Itu Misalnya Kebijakan-kebijakan Akutansi Yang digunakan Ada di soal Kemudian Setelah Tadi Itu Bapak nilai Sebagai Sesi Apa Dua Padua Kalau pad satu Itu kan Anggaran Dan Raca Dipa dan Raca Kemudian Pad duanya Berisi mengenai Informasi Transaksi Tahun Anggaran Yang lalu Yang harus diselesaikan Dan Kebijakan Akutansi Dan yang Ketiga Padnya Mengenai Soal Transaksi Tahun Anggaran Berjalan Karena Biasanya Di soal Transaksi Tahun Anggaran Berjalan Yang pertama Mengelesaikan Transaksi Tahun Anggaran Yang lalu Kemudian Transaksi Tahun Anggaran Berjalan Kemudian Bisa juga Ada transaksi Akumulasi Tahun Anggaran Berjalan Soal Dikumpulin Pendapatannya Adalah Sekian Pembelianya Adalah Sekian Kemudian Ada juga Transaksi Penyesuaian Nah Setelah Tadi Part Ketiganya Mengenai Soal Transaksi Tahun Anggaran Berjalan Part Keempatnya Yaitu Soal Pertanyaan Yang harus Dijawab Nah Apakah 8 langkah Atau 6 langkah Tadi harus Dikerjakan Semua Terus Dinaikan Semua Yang Enggak Harus Yang Pasti Tadi Kita Jurnal Terus Setelah Itu Masukkan Keneraja Saldo Habis itu Baru Nyusun Laporan Keuangan Laporan Keuangannya Biasanya Biasanya Hanya LRA LULPE Dan RACA CLK LAK LPE Sal Tidak Nah Itu Nah Baca Tiap Part Soal Dengan Sesama Jangan Terburu Langsung Gas Yang pertama Tadi Tadi Kalian Harus Baca Biasanya Karakter Soalnya Berdiri Dari Keterangan Dipa Dan Raja Saldo Raja Tahun Yang Lalu Sebagai Raja Wal Tahun Kemudian Ada Informasi Transaksi Anggaran Informasi Transaksi Anggaran Yang Lalu Dan Kebijakan Akutansi Yang Digunakan Kemudian Part Ketiganya Adalah Transaksi Tahun Anggaran Berjalan Dan Yang Keempat Adalah Soal Pertanyaan Yang Harus Dijawab Nah Kemudian Tips And Tricks Yang Kedua Tips And Tricks Yang Kedua Setelah Kalian Tadi Mengenali Soal Karakter Soal Tips Yang Kedua Ingat Konsep Saldo Normal Nah Persamaan Dasar Sisi Kiri Debit Sisi Kanan Kredit Sisi Kiri Debit Sisi Kanan Kredit Nah Disini Disisi Kiri Kan kita Kenal Persamaan Dasar Akutansi Aset Sama Dengan Kewajiban Persibuitas Kalau Punya Utang Aset Sama Dengan Eguitas Nah Disisi Kiri Ada Aset Dan Disisi Kanan Di sisi Kiri Ada Aset Dan Di sisi Kanan Ada Kewajiban Atau Ekuitas Kalau Sisi Aset Berarti Kalau Aset Itu Bertambah Maka Saldo Normalnya Di sisi Kiri Atau Di sisi Debit Bertambah Sedangkan Di sisi Kanan Bila Kewajiban Atau Ekuitas Bertambah Maka Sisi Kanan Atau Kredit Itu Akan Bertambah Begitu Pula Sebaliknya Nah Persama Dasar Tadi Adalah Aset Sama Dengan Kewajiban Eguitas Ditambah Aset Sama Dengan Kewajiban Ditambah Ekuitas Ditambah Pendapatan Dikurangi Beban Atau Belanja Maka Bila Beban Tambahnya Beban Pendapatan Dan Dikurangi Beban Atau Belanja Nah Ketika Pendapatan Bertambah Maka Dia ada Di sisi Kanan Atau Kredit Maka Ketika Pendapatan Bertambah Maka Akan Bertambahnya Di sisi Kanan Akunya Nanti Sisi Kanan Atau Sisi Kredit Dan Apabila Beban Atau Belanja Itu Bertambah Itu Bertambahnya Pasti Di sisi Debit Atau Kiri Begitu Pula Sebaliknya Kalau Berkurang Beban Belanja Berarti Ada Di sisi Kredit Kalau Pendapatan Kalau Berkurang Berarti Dia ada Di sisi Debit Nah Setelah Tadi Aset Sama Dengan Kewajiban Plus Ekuitas Plus Pendapatan Dikurangi Beban Belanja Ditambah Pembiayaan Jadi Aset Sama Dengan Aset Ditambah Beban Atau Belanja Ditambah Pengeluaran Pembiayaan Sama Dengan Kewajiban Ditambah Ekuitas Ditambah Pendapatan Ditambah Penerimaan Pembiayaan Maka Ketika Kita Mendapat Penerimaan Pembiayaan Maka Bertambah Bila Di sisi Kredit Di sisi Kanan Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Bila Bertambah Itu Ada Di sisi Kiri Atau Sisi Debit Nah Itu Tadi Tips Tertama Karakter Soal Tips Tertama Ingat Konsep Saldo Normal Nah Sekarang Tips And Tricks Yang Ketiga Tips And Trick Yang Ketiga Nah Ingat Konsep Keterkaitan Antara Laporan Keuangan Nah Kan Ada Dua Sistem Sistem Pelaksanaan Anggaran Dan Sistem Akutansi Keuangan Ada Anggaran Berbasis Kas Ada Anggaran Berbasis Akual Ini Menghasilkan Apa Anggaran Berbasis Kas Atau Sistem Pelaksanaan Anggaran Menghasilkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Terdiri Atas LRA 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 Itu Hasil Akhirnya SILPA Atau SIGPA Nah Nanti SILPA SIGPA Akan Berpengaruh Pada Surplus Defisit LO Ini Akan Menjadi Input Di Laporan Propon Ekuitas Menghasilkan Ekuitas Akhir Yang Akan Menjadi Input Di Neraca Nah Ini Tidak ada LAK Sama CLK LAK Itu Apa LAK Merupakan Laporan Realisasi Anggaran Ditambah Transaksi Non Anggaran Atau Transitoris Transaksi Non Anggaran Berarti Tidak Ada Di DIPA Bisa Transaksi Antar Bus Tabang Kayak Uang Persediaan Transaksi Tadi Transitoris PFK Kalian Pasti ingat Soal Keterkaitan Antara Laporan Keuangan Di Apa Portemuan Ketiga Kita Ini Ada LO Nilai Disini Surplus LO Ini Output Menjadi Input LPE Output LPE Menjadi Input Di Raca LRA Juga Gitu Output Output Berupa SILPA Menjadi Input LPE Sal Disini Nah Untuk LPE Sal Ini Memang Di Soal Siklus Akutansi Pemerintah 1 Gitu 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 Baik UTS Maupun Pasca UTS Itu Dan Nanti Agung Buah Tidak Dibuat Tidak Pernah Dibuat Berikut LAK Jadi Bisa Kalian Kesampingkan Gitu Kemudian Tips and Tricks Yang keempat Tips and Tricks Yang keempat Karena Bapak Cuma Ngasih Empat Tips and Tricks Tips and Tricks Yang keempat Atau Yang terakhir Adalah Tadi Urutan Mengerjakan Urutan Mengerjakan Pertama Gini Nah Hati-hati Dalam Menjurnal Gitu Ya Karena Nilai Jurnal Ini Biasanya Nilainya Signifikan Paling Besar Gitu Ya Dan Jurnal Kita Tahu Ada Jurnal Finansial Dan Jurnal Anggaran Gitu Ya Mana-mana Item Apa Aja Yang Jadi Masuk Dalam Jurnal Finansial Atau Jurnal Anggaran Itu Kalian Harus Paham Gitu Ya Catat Anggaran Dipah Dan Raca Tano Anggaran Yang Lalu Yang Pertama Bikin Jurnal Saldo Awal Jurnal Finansial Di Kiri Jurnal Finansial Jurnal Saldo Awal Sedang Jurnal Anggaran Jurnal Komitmen Anggaran Kita Tulis Gitu Ya Kemudian Apa Catat Transaksi Secara Double Entry Untuk Jurnal Finansial Biasanya Mencatat Transaksi Akrual Transaksi Deferal Transaksi Transitoris Dan Penyesuaian Kemudian Transaksi Kas Masuk Atau Keluar Kemudian Transaksi Transaksi Yang Berpengaruh Ini Pada Akun LO LPE LAK RACA Gitu Ya Kemudian Transaksi Transaksi Apa Yang Ada Di Jurnal Anggaran Transaksi Kas Masuk Dan Keluar Pastinya Nah Ini Transaksi Transaksi Ini Adalah Transaksi Yang Berpengaruh Pada Akun LRA Karena Sesuai Dengan DIPA Kalau Ada Di DIPA Pasti Ada Di LRA Kalau Nggak Ada Berarti Nggak Perlu Gitu Ya Selain Itu Biasanya Tips Ketika Jurnal Kita Bingung Nama Akun Apa Soal Yang Baik Itu Harusnya Disediakan Cowanya Cot of Account Bagian Akun Standar Nah Pak Kalau Nggak Ada Gimana Ngarang Biasanya Dikasih Form Mengenai Neraca Saldo Neraca Saldo Ada Neraca Saldo Mulai Dari Kas Sampai Apa Biasanya Equitas Atau Kolom LRA Biasanya Nah Itu Kalian Gunakan Nama Nama Akun Pada Neraca Saldo Tadi Sebagai Akun Pada Jurnal Jadi Nggak Perlu Meng-create Nama Akun Akun Penyimbang Atau Akun Transitoris Atau Epesal Atau Apalah Gunakan Nama Akun Yang Ada Di Neraca Saldo Atau Pada Cowai Yang Sudah Disediakan Nah Ini Tadi Cara Menjurnal Apa Jadi Jurnal Urutan Mengerjakannya Itu Berarti Harus Pasti Jurnal Nilainya Paling Banyak Nah Bila Kita Lihat Urutan Mengerjakannya Dari Awal Hingga Akhir Adalah Pertama Tadi Kita Bikin Jurnal Saldo Awal Jurnal Saldo Awal Tadi Dasarnya Adalah Raca Tahun Anggaran Yang Lalu Biasanya Ada Aset Ada Kewajiban Ada Ekuitas Kemudian Kita Jurnal Komitmen Anggaran Nah Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan Jadi Secara Dopulentri Sesuai Dengan Raca Saldo Normal Jadi Catat Sesuai Dengan Saldo Normalnya Kalau Pendapatan Berarti Ada Di Kredit Kalau Belanja Berarti Ada Di Debit Penerimaan Pembiayaan Ada Di Kredit Pengeluaran Pembiayaan Ada Di Debit Akun Penyimbang Ada Di mana Pak Ya Tergantung Dia Disimbangnya Bisa Di Debit Bisa Di Kredit Nah Setelah Itu Yang Ketiga Adalah Menyelesaikan Transaksi Tahun Anggaran Yang Lalu Nah Ini Menyelesaikan Transaksi Tahun Anggaran Yang Lalu Dengan Cara Biasanya Ini Menihilkan Saldo Di Akun Kas Di Bendahara Baik Pengeluaran Untuk Penerimaan Karena Karena Pada Pada Dasarnya Harusnya Rekening Di Bendahara Itu Nol Yang Ada Rekening Di Kas Baik Kas Negara Maupun Kas Daerah Nah Ini Kas Di Satu Entitas Jadi Dia Harusnya Di Rekening Entitas Kas Entitas Kemudian Membayar Utang Lancar Sehubungan Dengan Kas Di Bendahara Peneriman Peneriman Sehubungan Tadi Transaksi Sebelumnya Nah Kemudian Yang keempat Adalah Menjurnal Finansial Atau Anggaran Sesuai Karakter Transaksi Dan Pengaruh Terhadap Laporan Keuangan Seperti Tadi Yang Dijelaskan Mana Mana Yang Termasuk Dalam Jurnal Finansial Mana Yang Masuk Pada Jurnal Anggaran Jadi Transaksi Mana Tadi Sudah Kita Jelaskan Kemudian Yang Kelima Yaitu Melakukan Penyesuaian Dengan Jurnal Finansial Setelah Tadi Kita Menjurnal Tadi Yang Kelima Melakukan Penyesuaian Dengan Jurnal Finansial Pada Transaksi Akrual Atau Deferal Penyesuaian Aset Kemudian Penyesuaian Persediaan Dan Bannya Kemudian Kalau Ada Pembayaran Bunga Kita Siapkan Bunga Tahun Yang Akan Mendatang Di Pembayaran Yang Terhubungan Dengan Deferal Dan Akrual Tadi Itu Perlu Kalian Sesuaikan Jadi Yang Dilakukan Penyesuaian Aset Tetap Penyesuaian Persediaan Reklas Dari Utang Jangka Panjang Ke Jangka Pendek Bagi Lancar Penyesuaian Tidak Tertageh Itu Perlu Melakukan Penyesuaian Termasuk Amortisasi Premium Terus Perlu Itu Perlu Juga Biasanya Di Soal Akum Satu Tidak Serumit Itu Biasanya Hanya Penyesuaian Aset Tetap Persediaan Atau Pembayaran Bunga Pendapatan Diterima Di Muka Dan Sewa Diterima Di Muka Sewa Dibayar Di Muka Atau Pendapatan Diterima Di Muka Kemudian Langkah Yang Ke Enam Penyesuaian Tadi Penyesuaian Dengan Mereklas Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Ini Salah Satu Bentuknya Penyesuaian 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 Aset Penyesuaian Persediaan Dan Bapaknya Kemudian Penyesuaian Dengan Mereklas Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Pada Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Penyesuaian Utang Tidak Tertagi Sesuai Klasifikasinya Amortisasi Premium Penyesuaian Penyesuaian Yang dilakukan Setelah Melakukan Penyesuaian Langkah Ke Apa Namanya Ke Tujuh Itu Mengkompel Perakun Dalam Kertas Kerja Buku Besar Mengkompel Perakun Dalam Kertas Kerja Buku Besar Supaya Kita tahu Saldo Akhirnya Dari Saldo Akhir Tadi Kita letakkan Saldo Akhir Perakun Buku Besar Badan Raca Saldo Setelah Penyesuaian Kemudian Setelah Itu Meletakkan Nilai-nilai Sesuai Akun Dengan Akun Yang sesuai Pada Laporan Keuangan Biasanya Raca Saldo Penyesuaian Disusun Urut Atas Akun Raca Habis Itu Akun LO Akun LPE Yang terakhir Akun LRA Nah Kemudian Setelah Meletakkan Nilai Sesuai Akun Dengan Amin Supaya Laporan Keuangan Nah Ini Dimulai Biasanya Kalau Ngerjakan Dari LRA Ingat Nanti Waktu Mengerjakan Formatnya Sesuai Yang Ada Di Bab 3 Ada Anggaran Ada Realisasi Ada Presentase Untuk LRA Sedangkan Untuk LO Ya Gak ada Hanya Tahun Berjalan Aja Begitu Juga Untuk LPE Dan Raca Untuk Transaksi Anggaran Berjalan Aja Nah Setelah Itu Selesai LH LAK LPCLK Biasanya Tidak Dibuat Biasanya LAK LPSL CLK Apalagi CLK Tidak pernah Dibuat Dalam Pembuatan Soal-soal Siklus Akutansi Tidak pernah Dibuat Tips And Tricks Yang Pertama Adalah Kalian Harus Paham Karakter Soal Kemudian Yang Kedua Kalian Harus Ingat Konsep Saldo Normal Kemudian Tips And Trick Yang Ketiga Adalah Kalian Harus Ingat Konsep Keterkaitan Antar Laporan Keuangan Dan Tips And Trick Yang Kemat Adalah Urutan Mengerjakannya Atau 8 Langkah Siklus Tapi Sebenarnya Tidak 8 Langkah Jadi Langkah Sebenarnya Hanya Jurnal Kemudian Melakukan Penyesuaian Kemudian Nyatat Buku Besar Kalau Diperlukan Bisa Langsung Lanjutkan Raja Saldo Penyesuaian Kemudian Langsung Ke Laporan Keuangan Kemudian LRA LU LPE Dan Raja Oke Sekian Video Mengenai Tips And Trick Mengerjakan Soal Lakutan Sampai Perintah Satu Gitu Ya Kalau kalian Suka Subscribe Like Dan share Ke kawan kalian Supaya Kalian Jadi paham Mengerjakan Akutansi Pemerintah Satu Bagikan link Ini Link-link Yang Bermanfaat Terima kasih Sampai Jumpa Di video Mengenai Pembahasan Latihan Satu Akpem Satu Siklus Akutansi Mereka Satu Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.